roda depan goyang motor listrik merek Volta tipenya 401 nih teman-teman ya Nah di sini mekanik bengkel akan mencoba ngecek terlebih dahulu ya si goyang rodanya itu separah apa ini kata konsumennya kemarin sudah ke main dealernya nih ya katanya kelaharnya kelaharnya sudah sangat goblak dan sudah mekanik bengkel cek juga nih ya goblak banget teman-teman tuh ya terlihat enggak teman-teman goblaknya goyangnya nah kemarin si konsumennya nih tuh coba ya tuh nih goblaknya udah parah nih kemarin si konsumennya itu udah ke main dealernya katanya kelaharnya itu beda khusus nah tetapi mekanik yang lain dia menyarankan coba dicek dulu disamakan sama kelahar motor Honda nah coba mekanik bengkel buka terlebih dahulu ya dalam membuka roda depan motor motor listrik yang Volta tipe 401 sama saja nih teman-teman sepertinya ya isinya sebelah kanan rem cakram sebelah kiri kosong nih ya cuman baut pengikat saja ya Nah coba kita buka terlebih dahulu nih sudah mekanik bengkel kendorkan nih baut utama ya tuh murnya dan asnya Nah coba kita mekanik bengkel buka ya nih sepertinya waduh sedikit agak macet macet nih teman-teman nih tuh ya sedikit agak macet wah baru berapa tahun ini motor ya sudah 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 apa namanya sudah semplak aja ininya nih si kelaharnya coba nih sedikit agak macet nih teman-teman sedikit agak macet coba mekanik bengkel buka dulu bos-bosannya seperti ini teman-teman tuh hanya seperti ini saja ya ya untuk motor listriknya nih ya tipe Volta 401 yang pendek di sebelah kiri ini ya nanti buat teman-teman mekanik mungkin ada yang datang untuk mengganti kelaharnya ya nah bos-bosannya seperti ini dia dari pembuatnya nih ya sebelah kiri bosnya kecil pendek maksudnya yang sebelah kanan eh sorry yang kanan nih pendek nih teman-teman kanan-kanan sana ya nih yang kiri lebih panjang nih tuh ya beda ya ya sepertinya konstruksi sama aja sih ini karat nih teman-teman tuh sehat deh ini tadi sedikit macet ini karat nanti kita beri pelumas saja teman-teman kita beri pelumas nah seperti itu kita beri pelumas nih teman-teman nih ya oke nah kita bisa langsung buka saja teman-teman tuh rodanya ya hehehe nah konstruksi sama aja nih kayak teman-teman kayak motor-motor biasa ya coba mekanik bengkel akan coba tes menggunakan kelahar enam dua kosong satu nih enam dua kosong kosong satu kalau nggak salah ya Nah coba ya ininya sedikit nggak jauh beda nih teman-teman tuh cuman parah nih yang yang sebelah-sebelah kanan ada parah-parahnya terlalu goblak nanti nah nih silnya sama aja teman-teman tuh sama saja kayak motor-motor kebanyakan niklaharnya Oh kemudian sama nih teman-temannya tuh nih yang parah kalau sini Oh iya dua-duanya luar berarti kelaharnya dua-duanya sudah sangat parah teman-teman ini sama enggak ya kayak khasnya sama kayak Onda ya coba ini sama ini sepertinya sama teman-teman apa kanan kiri beda ya kanan-kiri sama nih teman-teman yang sedikit parah ini coba nah bukanya pakai manual aja digetok hahaha ya teman-teman ya bukanya pelan-pelan aja digetok nih sebenarnya termasuk simpel juga bukanya teman-teman tuh digetok sudah sudah kena tuh ya hehehe nah berarti cara pembongkaran dan pergantian kelahan roda depan motor volta yang tipe 401 itu sama seperti motor motor kebanyakan cuman khususnya udah Nani ada bos bosanya teman-teman tuh bos bosanya seperti ini ya konstruksinya nih nah ini posisinya seperti ini teman-teman ya nih nih sama kayak Honda coba yang yang sebelah nih kayaknya parah sebelah nih ini mudah-mudahan enggak jebol ya kalau jebol repot nih teman-teman harus ke tukang las nih ya mudah-mudahan sekali kena jebret kena ya uh tuh jebol teman-teman iya nih tuh jebol karena yang sebelah nih parah nih teman-temannya sepertinya enggak papa nanti coba akan mekanik bengkel akalin dulu ya kalau misalnya masih bisa nah jadi eh poin yang akan mekanik bengkel sampaikan untuk keluhan motor listrik nih ya volta ya eh tipe 401 kalau ban depannya itu roda depannya goyang ini kelahar lamanya nih nah ini sepertinya sama seperti kelahar Honda ini 6 Honda Beat nih teman-teman ya 6201 ya nih tuh ya oh oh iya sama teman-teman tuh sama persis antara kelahar yang kanan dan kelahar yang kirinya ya tuh sama persis oke teman-teman nanti buat teman-teman mekanik nih yang baru pertama megang motor listrik ya khususnya Volta tipe 401 apabila ada keluhan konsumennya roda depannya itu goyang apalagi goblak nah coba dicek dari kelahar-kelahar rodanya dia bisa menggunakan kelahar motor Honda Beat 6201 oke nih sedikit agak ada jebol-jebolan nih nanti akan mekanik bengkel akalin ya kalau terlalu lama ngakalin sedikit agak lama durasinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya udah mekanik bengkel cukupkan sampai disini oke ya